Hai anak-anak, selamat datang di pelajaran IPS Kali ini kalian akan belajar tentang Kenampakan Alam dan Persebaran Floral Fauna di Indonesia Sebenarnya, pasti budita kenampakan alam Kenampakan alam adalah berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara ilmiah Jadi, itu merupakan pemberian dari Allah SWT Bukan manusia yang membuatnya Nah, kenampakan alam sendiri dibagi menjadi dua Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan dan juga kenampakan alam wilayah perairan Kalau wilayah daratan, itu ada dataran rendah dataran tinggi, pantai, gunung, dan pegunungan Nah, dataran rendah, itu kalian kata kuncinya adalah dia terletak di ketinggian 0 sampai 200 Ya, hanya di ketinggian 0 sampai 200 Biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, pertanian semuanya ada di situ Termasuk yang kalian tinggali sekarang ini adalah di dataran rendah Nah, bedanya dengan dataran tinggi Kalau lebih dari 200, itu pasti dataran tinggi Kalau dataran tinggi, lebih cocok untuk perkebunan misalnya Perkebunan teh pasti ada di dataran tinggi Bukan di dataran rendah Karena teh bisa hidup di ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut Lalu, pantai Nah, sama ini kalau kalian ditanya Sebenarnya pantai apa sih? Pantai itu pokoknya yang ada laut-lautnya, Bu Atau yang aku bisa beli es degan, Bu Bukan begitu, anak-anak Pantai itu sejatinya adalah wilayah perbatasan Antara laut dengan dataran Nah, ada pantai yang landai Tapi kamu pernah lihat kan pantai yang terjal dan curam Nah, tuh ada dua jenis pantai Kemudian gunung Gunung itu sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya Di Indonesia banyak sekali gunung Dan banyak sekali juga Indonesia itu memiliki gunung berapi Makanya Indonesia dikenal dengan Ring of Fire Sangat berbahaya banget Kalau semuanya meletus secara bersamaan Nah, itu yang selalu ditakutkan Tapi, dengan adanya gunung berapi pun Itu sangat bermanfaat untuk Indonesia Karena setelah biasanya gunung berapi itu meletus Biasanya tanahnya itu nanti menjadi sangat subur Seperti itu anak-anak Nah, kalau gunung berjajar-jajar banyak Menjadi satu sebuah kesatuan Itu disebut dengan pegunungan Kalau wilayah daratan sudah Kita ke wilayah perairan Ada sungai, danau, laut, selat Yang pertama, sungai itu adalah aliran air yang panjang Dan berasal dari mata air Kemudian bermuara Atau berakhir di laut Dari hulu ke hilir Sungai banyak sekali kan di Indonesia Kalau danau merupakan genangan air Berarti airnya tergenang Tidak ada alirannya ya Yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan Kebanyakan itu danau air tawar Berisi air tawar Nah, ada juga laut Nah, apa sih yang membedakan antara danau dan laut? Laut itu, anak-anak, perairan yang sangat-sangat-sangat luas sekali Dengan cirinya adalah airnya asin Kemudian selat Ini adalah laut sempit di antara dua pulau Nah, selat itu Yang dekat-dekat sama kita Ada selat Sunda Yang memisahkan antara Jawa dan Sumatera Oke, kita lanjut ke persebaran fauna di Indonesia Nah, sebenarnya persebaran fauna di Indonesia ini Dibagi menjadi tiga tipe Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat Atau yang dikenal dengan Asiatis Fauna Indonesia bagian tengah Atau peralihan Fauna Indonesia bagian timur atau Australis Nah, ada dua garis di sini Ada garis Willis dan garis Weber Dulu, Willis ini melakukan penelitian Ini nama orang nih Dia melakukan penelitian Kemudian dia mengelompokkan fauna Dan membagi Indonesia itu menjadi dua daerah Kemudian digabungkan dengan garis kaya dari Weber Maka menjadi tiga zona yang ada di Indonesia Yang pertama, yang Asiatis ini tadi Kemudian zona peralihan Dan juga zona yang terakhir bagian timur atau Australis Nah, di bagian barat atau Asiatis itu ada Ada harimau, ada gajah, ada orang utar Kemudian ada juga Madak percula satu Kemudian untuk floranya itu ada Kayu gaharu Kemudian pohon gaharu, kemudian pohon jati Pohon maranti, seperti itu Kalau di wilayah tengah Ini berarti di antara garis Willis dan garis Weber Itu ada wilayah yang disebut dengan zona peralihan Atau kawasan peralihan Jadi dia peralihan antara zona Asiatis ke Australis Itu disebut dengan peralihan Nah, ini bisa kalian simak sendiri Ada beberapa banteng, kemudian Anua Kemudian ada nanti, apa namanya Komodo Kemudian untuk floranya itu ada kayu putih Kemudian eboni, seperti itu Nah, yang terakhir adalah fauna Indonesia bagian timur Itu disebut dengan fauna Australis Di sini itu ada kayak cendrawasi, kus-kus, kayak gitu Kemudian untuk floranya itu ada kayak sagu Kayu putih juga ada di sini juga Nah, begitu sekian tentang persebaran fauna di Indonesia Dan juga kenampakan alam Indonesia Terima kasih